Halo assalamualaikum semuanya untuk teman-teman yang udah nonton video saya ya salam pro dari saya Oke teman-teman semuanya di sini saya ingin membahas masalah ya berita-berita Bagaimana ya yang sebenarnya seorang vtuber yang sudah apa sudah membuat saya itu menjadi bermotivasi lebih baik dan lebih kuat Wah beliau sekarang tumbang dengan sendirinya waduh siapakah dia ya pasti kalian kan tahu kan ya dia itu salah seorang yang sudah memperkuat saya yang konten-kontennya itu selalu positif dulunya sama saya dan disanalah yang membuat saya itu menjadi hal yang lebih baik nah disana yaitu Bang Dirga Dadali oke nah disini saya ingin mereviewkan sedikit ya tentang Bang Dirga itu yang mengatakan pengunduran dirinya yang mengatakan pengunduran dirinya itu pada hari Jumat kemarin ya tadi malam tepatnya jam setengah 12 malam nah dia udah bilang bahwasanya mengundurkan diri dari vtuber nah oke di sini saya ingin menjelaskan tentang sisi negatif dan sisi positifnya saja ya kemungkinan-kemungkinan dari kalian semua itu lagi berpikiran kenapa sih harus mengundurkan diri kok bisa sih kenapa sih kan gitu nah cuman Bang Dirga disana enggak menjelaskan secara detail kenapa Bang Dirga harus mengundurkan diri dari vtuber oke nah disini yang saya tangkap ya dari segi-segi negatif dan segi-segi positifnya nah disini Bang Dirga Dadali itu dikesannya itu kalau di segi negatif itu Bang Dirga itu lebih kearah mengundurkan dirinya itu dengan cara mengundurkan diri di vtuber dan menghidupkan sebuah aplikasi yang dia geluti saat ini jadi aplikasi yang dia ikuti saat ini dia itu lebih arahkan fokus ke arah sana gitu loh jadi kesannya sih Wah Bang Dirga Dadali dia itu keluar karena mungkin ingin mengambil member-member dari vtuber agar ikut ke aplikasi yang dia geluti sekarang nah kayak gitu kesannya karena yang dulu dulunya Bang Dirga itu sangat-sangat lah apa ya kuat banget kalau mau melawan haters itu sangat-sangat kuat jadi banyak pengikut-pengikutnya dan sekarang yang sudah ikut sama Bang Dirga ya disana sekarang Bang Dirga itu beralih ke aplikasi lain nah dan disana kesannya kesannya itu Bang Dirga itu ngajak member-member vtuber itu lari ke aplikasi itu nah itu hanya banyak kesannya aja kesan dari sisi negatifnya aja dan juga untuk dari yang saya tangkap lagi mengundurkan diri dan beliau itu sudah apa ya sudah deketlah sama para haters haters nah disana sudah abaikan dan kesannya itu mengundurkan diri karena mengikuti saran-saran dari haters dan sudah tumbang karena informasi dari haters gini loh jadi gini 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 entah gimana itu kesannya tumbang nah tapi disana hanya Bang Dirga sendirilah yang tahu kenapa dia mengundurkan diri ya cuman disana juga ada penjelasan cuman penjelasannya itu enggak enggak detail enggak real enggak bisa dikatakan secara jujur gitu loh Bang Dirga cuman enggak tahu alasannya kenapa dan juga ada yang berpikir lagi negatif ah kok Bang Dirga mengundurkan diri sih apa karena Bang Dirga itu eh tidak dijadikan manajemen atau Bang Dirga itu tidak apa tidak digabungkan dengan tim-tim manajemen itu jadi mereka itu berpikirnya kesana padahal itu kebeneran saya juga enggak tahu cuman kesannya aja seperti itu kesan negatifnya saya sebenarnya apa ya emang banget loh emang banget Bang Bang Dirga itu sudah masuk di peringkat gold ya sudah membernya juga udah banyak tuh pengikutnya saya saya sendiri pun bahwa bukan jaringannya saya juga mengikuti edukasi dari Bang Dirga disana itu loh saya yang mengambil hal positifnya ya cuman ya gimana lagi bagi mereka yang udah menilai dengan cara negatif ya mau bilang apa cuman haa dia itu loh dan disini saya juga mengapa ya juga mendapatkan hal-hal positifnya disana sih Bang Dirga itu lepas dari fitub mengundurkan dari fitub lebih fokus sama aplikasi yang sebelah itu lebih fokus dengan aplikasi sebelah dan disanalah Bang Dirga itu kesannya oh ya enggak mau ribet-ribet dengan aplikasi lain dan Bang Dirga itu lebih positif ke aplikasi sebelah dan juga ada album-album yang mau dikeluarkan nanti lagi itu kan jadi Bang Dirga lebih fokusnya fokus ke diri sendirilah jadi entah itu mau Bang Dirga itu mau lanjut ke aplikasi sebelah atau karena ingin fokus ke yang akan dijalankan dan sekarang ya saya juga kurang tahu cuman disana saya lebih menilainya itu di segi positif aja karena apa Bang Dirga itu bisa konvensi pres ya persendirilah ya live jam malam dan memberitahukan kepada seru vtuber dan pada haters bahwasannya dia itu mengundurkan diri disana saya gentleman saya rasa Bang Dirga itu salah satu gentleman cuman aja kenapa kenapa harus mengundurkan diri gitu loh padahal jujur aja ya Bang Dirga itu salah satu penguat saya juga Bang Dirga itu salah satu motivator saya juga dulu saya tuh kalau ada haters tuh bawaannya emosi terus Wah kenapa orang ini selalu bawa-bawa fitub pagi ini gini ini wah tapi karena saya mendengarkan edukasi-edukasi dari Bang Dirga ternyata saya nih akhirnya bersegi positif berani melawan haters dengan cara seperti Bang Dirga lah berani berkomentar berani mengambil sisi positif berani menjawab semuanya semua saya lakukan disanalah kepositifan saya yang mengikuti Bang Dirga nah dan yang bikin saya itu terpukul seseorang yang sudah berjuang di fitub kenapa juga harus mengundurkan diri ya tapi itu kan tergantung bagi Bang Dirga sendiri ya karena mungkin keputusannya ingin fokus ke aplikasi lain atau mungkin karena dia mau buka album baru di bandnya itu ya ya saya juga nggak tahu lah itu sudah keputusan Bang Dirga sendiri kan apalagi sudah dikonvensikan pers dia kayak gitu udah jelas-jelas dia left ya ya jarang-jarang lah kalau emang sudah di informasikan kayak gitu mau mengambil lidahnya sendiri kan nggak mungkin cuman kenapa sih kayak gitu loh kenapa aja ya mudah-mudahan Bang Dirga ini juga nonton video saya ya kasihlah Bang alasannya Bang kenapa Bang saya sebagai pengikut abang dulu ya sebagai yang mengikuti semua arahan dari Bang Dirga untuk memberikan testimoni untuk memberikan edukasi seperti yang Bang Dirga cara akan lakukan itu ya saya sudah mengikuti saya salah satu pengikut Bang Dirga dan bahkan saya juga pernah chatting Bang Dirga ya di sana juga mulai Bang Dirga itu mulai down disana nah ada dulu chatnya saya sama Bang Dirga nah itu saya waktu tanya bagaimana Vitu Bang jawabannya itu udah mulai go yah entah kenapa aku juga nggak tahu ya mungkin itu karena Bang Dirga sudah fokus ke aplikasi lain ya ya jadi saya juga nggak bisa mengikuti apa kata Bang Dirga tapi untuk segi positifnya Bang Dirga itu masih menyuruh para member dibawahnya itu silahkan lah kalau mengerjakan Vitu silahkan aja gini untuk teman-teman Vituber kita nggak usah mengikuti Bang Dirga yang sudah down ya mungkin ya Nah Bang Dirga itu karena downnya karena ada sesuatu yang lain yang lebih ingin dia positifkan atau fokuskan itu loh kalau kita sebagai member biasa boleh ikut Bang Dirga boleh dua-duanya kita ikuti bahkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang nggak ada hubungannya dengan Bang Dirga kita bisa ikuti juga disana itu terserah kita kita member biasa kalau Bang Dirga kan salah satu itu co-co ya mungkin ya atau apa manajemen-manajemen dari aplikasi sebelah ya sebenarnya sama aja kayak itu sebenarnya sama aja lama kalau gratis cepet kalau ada duit gitu aja sih sebenarnya sama aplikasi itu nggak ada bedanya cuman Bang Dirga itu lebih fokus ke mungkin yang lebih dia kuasai sekarang aset-asetnya ya daripada di Vituber yang mungkin gimana juga nggak tahu tapi kalau untuk teman-teman video Bers nggak usah ragu nggak usah takut ya kita positif aja bulan Maret saya akan memberi informasi sefalit mungkin bahwasannya Vituber bagaimana mau positif mau negatif saya akan jelaskan sesuai apa yang saya tahu dan sesuai apa yang saya dengar sefalit mungkin Oke itu kalian teman-teman nggak usah khawatir ya ada saya yang mungkin yang lebih bertanggung jawab dengan konten saya sendiri informasi-informasi dari saya yang saya ucapkan disini jadi kalau kalian ingin dengarkan dari saya ya monggo nggak masalah kalau mau ada channel lain banyak juga channel lain yang menerangkan tentang Vituber disana cuman disini saya lebih mengarahkan untuk para Vituber lebih kuat lebih mendengarkan diri sendiri kata hati daripada mendengarkan orang lain yang nggak tahu apa-apa itu aja atau kalian ingin mendengarkan dari seseorang yang mungkin itu adalah sumber sumber dari Vituber sendiri misalnya seperti PLC atau dari tim-tim yang lain kayak gitu kalau saya sih member biasa member biasa ya cuman jaringan untuk masuk ke dalam untuk mengetahui informasi-informasi jadi valid itu adalah masuk masuk informasi ke saya itu pasti ada gitu loh jadi kalian nggak usah khawatir mau ikut yang mana terserah kalian di sini saya hanya memberikan pencerahan aja ya dikala kita ini lagi menunggu maintain Oke untuk Bang Dirga terima kasih ya Bang Dirga udah memberi motivasi kepada saya dan juga udah memberi motivasi kepada Vituber-vituber yang lain dan semoga Bang Dirga diberikan kesuksesan di bidangnya Bang Dirga yang sekarang apapun itu salam Vituber dari saya Bang Dirga ya salam Vituber dan juga salam pro dari saya untuk Bang Dirga semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berikan hal-hal positif kepada seluruh masyarakat Indonesia oke terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya dan bila manfaat bisa dibantu subscribe atau kalau nggak bermanfaat nggak di subscribe juga nggak apa-apa nggak masalah kalau kalian mau komen-komen yang positif aja ya dibawah ini kalau yang nggak positif pasti akan saya hapus oke nah terima kasih ya teman-teman udah nonton video saya semoga kalian dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan selalu amin terima kasih ya teman-teman ya salam pro dari saya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati